Sekarang ubah nih, ubah soa lagi nih, ubah soa gila ini yang gak mandi. Mandi juga belum, udah masuk ngaku-ngaku panglima jani teke apa segala itu. Kata-kata si Firdaus ini semakin ngawur. Pernyataan-pernyataannya semakin memalukan dan menjijikan. Aduh, nongol lagi yang namanya ubah nih, ubah soa. Ubah soa jana teke nih, nongol lagi nih ubah soa nih. Ubah soa mengatasnamakan istana jana teke katanya. Ubah, dosa, eh. Ain wawa jana teke, itare. Ain wawa, ubah ya. Maja di Honggom re, Honggom wabura re. Jadi begini ubah soa. Ya, kamu itu berbicara beberapa kali mengatasnamakan jana teke, jana teke Asimbojo. Eh, yang punya istana bukan kamu aja. Saya sebagai cucu kandung Sultan Ismail juga berhak untuk memiliki istana itu kalau mau. Tapi katik kita gak gila, gak gila gituan. Gak gila jabatan, gak gila hormat. Ubah. Kan saya bilang sekali lagi, berkali-kali. Jangan giring opini. Sekarang kan saya ingin merebut istana Asimbojo. Gak ada. Jangan berkali-kali berbicara bahwa saya tidak mengakui Sultan yang sah. Eh, ubah. Yang jadi Sultan itu adik saya loh, Yandi. Berkali-kali saya sudah bilang. Mari kita dukung, Yandi. Karena beliau biar gimana secara de facto sudah dianggap jadi Sultan. Kok sekarang narasinya dibalik? Sekarang kan saya tidak mengakui Yandi. Tidak mengakui Kesultanan Bima. Eh, ubah soa. Dia mau soa itare. Ringu itar setengah waras ternyata ubah soa. Wawa jana teke, jana teke, au jana teke. Saya hanya meluruskan nasab saya dari awal. Karena sudah terlanjur diviralkan oleh si Dewi Ratna Muklisa itu. Saya sebenarnya gak mau berbicara di media sosial. Tapi kalian saya udah stop. Bicara lagi di media sosial. Bicara lagi. Kan saya sudah bilang. Saya sudah somasi si Ratna. Saya mau laporkan ke Mabes Pori. Saya mau gugat si Ratna. Gitu loh. Tinggal nunggu aja Ratna. Gak usah ngomong-ngomong panjang lebar. Gak usah bicara cari pembenaran. Bahwa ini istana kami. Yee, istana kami. Istana dibuat untuk mensejahterakan rakyat Ratna. Kalau rakyatnya gak sejahtera. Kamu gak usah ngaku-ngaku keluarga Sultan. Malu, tau gak? Keluarga Sultan gak mensejahterakan rakyat. Kamu sibuk acara sono sini di Asimbojo. Rakyat juga gagarin tau. Gak ada yang peduli gitu loh. Gak usah lah berbicara mencari pembenaran Ratna. Kan saya udah bilang. Jangan berbicara di media sosial. Kan saya udah arahkan kesana. Kesana. Ke toko adat kami. Ngapain kamu bicara lagi. Media sosial. Kayak pansos banget kamu ini. Sekarang ubah nih. Ubah soa lagi nih. Ubah soa gila ini. Yang gak mandi. Mandi juga belum. Udah masuk. Ngaku-ngaku panglima jani teke apa segala itu. Memalukan Asimbojo. Menghina saya lagi. Memfitnah saya. Tolong ya. Saya bilang. Jangan. Jangan berbicara begitu terus. Saya bilang. Kalau mau berbicara masalah Asimbojo. Bicara jangan di media sosial. Memalukan nanti. Gitu ya. Untuk terakhir kali. Tolong jangan bicara media sosial. Makasih. Terima kasih.